Hai lagi dengan saya DM Brahmaster di video kali ini saya akan memberikan resep untuk membuat kue garpu sederhana untuk resep-resepnya saya sudah siapkan ini tapi sebelumnya kalian harus subscribe dulu ya subscribe adalah gratis di like jika kalian suka dan jangan lupa di share ya Oke kita mulai dengan resepnya ini untuk tepung terigu 150 gram dan ini susu bubuk tiga sendok makan dan ini gula pasir 2 sendok makan ini ada mertega 50 gram dan ini vanili 1 gram dan ini ada putih telur 1 butir Oke kita siap untuk memulai mengadon kuenya Oke lebih dahulu kita masukkan gula pasirnya setelah itu kita masukkan susunya kita aduk-aduk sampai rata dan setelah itu kita masukkan merteganya kita masukkan semua ya kita aduk-aduk sampai rata setelah dirasa cukup rata kita masukkan tepung dan teribunya guys so ini dijamin makanan ringan yang paling simpel tapi rasanya bagus guys apalagi dimimpin sama kopi nah ini terus kita masukkan telur putihnya guys nah kita masukkan semua kita aduk untuk sampai rata sampai rata sampai kalis ya guys ya setelah diaduk cukup rata posisi seperti ini ya guys ya ada seperti pringkel-pringkel kalau orang Jawa bilang ya guys ya ini kita lanjutkan dengan diadon diadon sama tangan ya guys ya supaya nanti ratanya itu rata semua guys ya guys diaduk sampai rata di uleni sampai rata maaf ya guys ini saya terpaksa pakai sarung plastik karena lupa membelinya ya kita masukkan vanili ya maklumlah guys ini video pertama saya guys ya tapi kalian juga bisa pakai sarung tangannya ini sementara siapa guys kantong plastik yang tidak berwarna guys supaya tidak terbahaya setelah adonan cukup halus seperti ini ya kita diamkan selama 15 menit oke seperti ini ya guys kita tutup dulu selama 15 menit kita diamkan oke setelah 15 menit kita biarkan lalu kita bulat-bulat seperti ini ya guys ya nah seperti ini untuk pecetakannya biar gampang untuk pecetakannya kita memakai satu buah garpu oke ready kita taruh adonan-adonannya di pantatnya garpu sampai rata ya guys ya dibijit-bijit biar enak kali aja dia capek ya nah oke kita langsung gulung berlahan-lahan nggak usah kasar ya guys ya berlahan-lahan aja seperti ini guys seperti ini guys seperti ini memang kelihatannya mudah guys tapi kalau kita menerapkannya caranya salah nanti bentuknya juga enggak 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 bagus nah seperti ini kita gulung pelan-pelan guys gimana guys cantik ya guys ya ya guys seperti inilah penampakan dari ini nanti kita akan goreng dengan api yang kecil ya guys ya 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 oke oke guys kita goreng dengan api yang kecil ya guys ya jangan api besar nanti kalau api besar matangnya nggak merata guys nah kita goreng sampai mengungi ya 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 ini guys sudah matang guys seperti inilah penampakannya guys gimana cukup cantik bukan guys ini biasanya aku makannya itu pagi hari guys telah bangun tidur aku ngemil biasanya pakai ini guys sama kopi guys ya mantapan guys oke guys selamat mencoba ya semoga resep dari saya ini bisa bermanfaat bagi kalian oke guys sampai disini dulu video dari saya dan jangan lupa subscribe juga like dan komennya di tunggu ya barangkali ada permintaan resep kita akan bikin sesuai dengan request kalian oke guys bye bye selamat menikmati 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 selamat menikmati